Halo kawan-kawan, merenangkan nama saya Chris Tanto dengan NPM 111-09729 dan teman saya Mokhtar Dwi Bahtari dengan NPM 1811-0066 kami adalah mahasiswa Gunan Dharma dan kami diberi tugas untuk meriset sebuah program yaitu GPEX GPEX adalah software interaktif berbasis video effect system pembuatan video dapat menggunakan sistem ini untuk memodifikasi atau menggambungkan kembali rekaman yang ada atau membuat efek video baru dalam proses interaktif cara install GPEX kalau buat di Linux itu cukup mudah tinggal kita ketik aja apt-strip-get install nama packet.deb kalau di Windows kita tinggal ekstrak saja rar-nya disini ini rar-nya kita ekstrak nanti hasilnya jadi seperti ini kita buka folder-nya seperti ini untuk program GPEX ini sendiri gampang untuk didapat kita bisa download dari internet kita buka kita buka program GPEX terus kita cari folder bin nah hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus jalankan dulu GPEX engine-nya kita jalankan oke sudah jalan setelah itu kita jalankan GPEX GUI-nya nah hasilnya seperti ini ini adalah interface dari GPEX bagian ini ada adalah bagian info window lalu yang ini adalah graph window terus yang ini adalah control window dan yang terakhir ini adalah message window info window berfungsi untuk sebagai jendela properties effect untuk loading dan saving graph effect kalau graph window digunakan untuk mengedit effect control window digunakan untuk controlling efek-efek yang sedang berjalan yang terakhir message window digunakan untuk menampilkan jika ada error atau peringatan dari si GPEX ini konsep yang paling penting dalam menggunakan GPEX adalah sebuah graph effect selama GPEX berkerja dengan graph kita harus menentukan graph yang akan kita edit dengan memilih tab graph pada info window untuk membuat graph baru kita lakukan kita bisa lakukan di graph klik kanan new graph oke untuk mempersingkat waktu kita bisa disini ada default sample 1 example 2 example 3 dan seterusnya disini ada sampel-sample dari efek yang sudah ada nah disini kita bisa lihat file ada quit server connect disconnect kill the engine engine start atau stopping rendering efek audio terus ada efek blur plane plasma dan seterusnya filter source position mixer color number midi efektiv output font miss ifs input games and text processing ini window show message window help kpx dan change jadi kita langsung saja misalnya kita mau bikin sebuah graph kita coba ambil di bagian default oke kita coba disini nah ini ada adalah efek yang standar sekarang terus kita lihat di example 2 nih ada seperti ini sampel 3 ada yang seperti ini tempat ada yang banyak seperti ini ini sudah kalau lebih banyak efeknya akan menghasilkan graph yang lebih bagus ini yang ada pakai text menggunakan text oke ada yang default seperti ini sekarang kita akan coba melakukan pengeditan pada example 2 yang kita lakukan ini semua efek ini kita bisa dapat dari efek yang disini misalnya seperti efek sinyal generator seperti disini ini menggunakan sinyal generator dan yang lain kita bisa lihat kita juga bisa temukan disini semua image image source atau kita tambahkan misalnya kita tambahkan capture source seperti ini kita ganti ininya kita klik kanan kita kill untuk membuangnya salah buang kita keluarkan lagi seperti ini tinggal di klik saja seperti ini kita tarik disini nah ini adalah sinyal gunanya ini jika kita hubungkan maka sinyal itu akan terbentuk jadi menghubungkan efek sinyal yang satu dengan efek nah kita lihat disini ini kenapa warnanya merah tadi kenapa warnanya biru kalau merah itu menandakan ini adalah sebuah inputan kalau ini juga tidak termasuk inputan tapi lebih kepada memberikan image image source kalau ini sinyal generator ini adalah outputnya adalah gambar komputer jadi maksudnya itu kita outputnya akan dihasilkan dan ditampilkan di layar komputer seperti itu ini kita disconnect seperti ini kita ganti seperti ini oh iya jadi biar biar kelihatan berbeda kita coba di sini coba yang pakai pertama dulu nah seperti ini kita melihat hasilnya oke jadi kita mulai engine start nah untuk melihat hasilnya kita harus memutar musik misalnya misalnya kita akan muter ini oke ini dia hasilnya gerakannya akan bergerak ikuti sinyal dari gerakan dari lagu nah kita akan coba untuk pengedital ini kita edit lagi dengan yang tadi capture image kita solve dulu ya oke kita klik ke sini lalu kita buka efek plane seperti ini kita coba seperti ini kita tarik sampai nyala dia kita diskorek semua kita tarik kita pindahkan sinyal oke seperti ini dan ini kita harus hubungkan ke outputnya seperti ini oke sekarang kita coba terus kita berubah kita mulai oke kita play lagi kita bisa lihat disini nah ini ini hasil dari efek yang kita telah edit karena kita tadi saya menggunakan capture image maka hasilnya akan mengambil image dari webcam kita bisa lihat tuh ini adalah jadi efek disini akan mengikuti dari dari irama lagunya itu oke oke sampai disini cukup ya seperti ini oke oke disini kita sudah selesai untuk tutor yang pembuatan ini kalau fungsi GAPEX itu maksudnya merendering gambar untuk menjadikan suara maksudnya jadi gambar itu kita masukkan bisa kita menjadikan template seperti efek-efek jadi jika ada bunyi keluar dari PC maka gambarnya akan bergelombang mengikuti efek yang kita pilih GAPEX itu Visualization Sound jadi kalau kita ini kita bisa save dan kita bisa gunakan ini sebagai plug-in atau library pada Windows Media Player ada Winame atau pada software-software audio lain oke kesimpulannya adalah GAPEX adalah sebuah aplikasi Sound Visualization yang mengubah suara menjadi sebuah bentuk dan bisa digabungkan dengan image yang membuat efek-efek atau membuat tampilan dari sound atau program dari audio itu menjadi lebih menarik oke sekian presentasi dari kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kita akan bertemu di lain kesempatan terima kasih